PSEC sedang gencar memaksimalkan program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Para pemain yang dinaturalisasi merupakan sosok yang direkomendasikan pelatih timnas Indonesia Shintayong. Naturalisasi diharapkan menjadi jalan tepat demi membentuk timnas Indonesia yang lebih kuat dan tangguh. Program naturalisasi pesepak bola sejatinya bukan hal baru di sepak bola Indonesia. Kebijakan tersebut sudah dilakukan sejak 2010 lalu. Saat itu, Christian Gonzalez mendapat paspor Indonesia dan bisa membela tim Garuda di Piala AFF 2010. Bisa dibilang, Gonzalez menjadi pionir dan jadi satu di antara pemain naturalisasi yang cukup sukses saat berseragam timnas Indonesia. Setelah era 2010-an, tren naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia kembali mencuat beberapa tahun terakhir. Pada era Shintayong sebagai pelatih timnas Indonesia, ada banyak pemain yang telah dinaturalisasi. Sebut saja, Mark Locke, Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struik, Justin Hubner, dan yang terbaru Jai Idzes. Di skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, ada tujuh pemain dengan status naturalisasi. Sebagai catatan, Ilkan Bagot tidak masuk daftar pemain naturalisasi. Sebab, Bagot menjadi WNI bukan lewat naturalisasi, melainkan memilih jadi WNI seperti halnya Irfan Bahdim. Di era pelatih timnas Indonesia Shintayong, pencarian pemain naturalisasi memanglah sangat ketat. Sang pelatih punya kriteria yang tinggi untuk menentukan seorang layak masuk program naturalisasi atau tidak. Alhasil semua pemain yang telah dinaturalisasi harus diakui memang memiliki kualitas yang sangat mumpuni yang diharapkan bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat dan tangguh. Ditambah lagi, pemain yang telah dinaturalisasi memiliki umur yang masih sangat muda, sehingga perjalanan karir mereka terbilang masih panjang untuk lebih berkembang, baik di level klub maupun timnas Indonesia. Kendati demikian, program naturalisasi tidak selamanya membuahkan hasil manis untuk prestasi tim merah putih. Tidak sedikit pemain yang berkesempatan dinaturalisasi justru melempem dan tidak berkontribusi apapun untuk timnas Indonesia. Berikut sejumlah pemain naturalisasi yang dianggap gagal total di timnas Indonesia. Sergio van Dijk sudah pensiun sejak 2020 silam. Penyerang kelahiran Belanda itu dinaturalisasi pada 2013 untuk memperkuat timnas Indonesia. Van Dijk melakukan debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi pada 23 Maret 2013 di kualifikasi Piala Asia 2015. Sergio van Dijk tercatat hanya mencetak satu gol bersama timnas Indonesia dalam total enam penampilannya. Padahal van Dijk pernah jadi predator Persib Bandung di Indonesia Super League ISL 2013 dengan mencetak 21 gol dan 10 asis dari 29 pertandingan. Dio Paulin mendapatkan paspor Indonesia pada 2015. Dirinya kemudian beberapa kali dipanggil ke timnas Indonesia. Sialnya, Indonesia saat itu harus dibekukan FIFA. Hal itu membuat timnas Indonesia tidak bisa berlagak di ajang internasional. Sehingga, Dio Paulin hanya mencatatkan satu cap saja bersama timnas Indonesia. Setelah itu, ex-back Persibura Jayapura tersebut tak pernah lagi mendapat panggilan ke skuad Garuda. Jonny van Bukering sudah pensiun sejak 2019. Penyerang kelahiran 1983 itu sempat memiliki karir bagus di Belanda dengan tampil dalam 173 pertandingan di ERE Divisi dan ERST Divisi Belanda, hingga pernah dua kali menjadi juara di kasta kedua Liga Belanda. Jonny van Bukering kemudian dinaturalisasi jadi WNI pada 2012. Saat itu, berat badan van Bukering terbilang tidak ideal bagi pesepak bola profesional. Alhasil Jonny van Bukering hanya mencatatkan dua asist untuk timnas Indonesia tanpa sekalipun mencetak gol dalam dua caps di Piala AFF 2012. Tony Kusel sudah pensiun sejak 2016 silam. Pemain berdarah Belanda itu mendapatkan paspor Indonesia pada 2012. Dia pernah membela timnas Indonesia dua kali di Piala AFF 2012 yang digelar di Malaysia. Tony Kusel sempat menjalani karir di Liga Indonesia selama setahun selepas Piala AFF 2012. Dia bermain untuk Barito Putra hingga 2014. Namun, Kusel harus didepak tim berjulukan Laskar Antasari itu karena karirnya terus menurun. Dia juga hanya mengumpulkan empat caps untuk timnas Indonesia Senior. Ruben Warbanaran saat ini berstatus tanpa klub sejak Juli 2019 silam. Dia merupakan pemain berdarah Belanda yang dinaturalisasi untuk persiapan SEA Games 2011 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Pemain yang sempat membela pelita jaya itu dinaturalisasi satu paket bersama Diego Michels. Akan tetapi, Ruben yang sempat mengikuti seleksi timnas Indonesia U23 itu gagal menembus squad utama. Selepas SEA Games 2011, Ruben sempat bergabung dengan pelita jaya selama semusim, yakni hingga 2012 dan tampil mengecewakan hingga karirnya meredup. Osa Saha saat ini bermain untuk PSBS Biak di Liga 2 2023-2024 sebagai striker. Pemain kelahiran Nigeria itu datang ke Indonesia pada 2007 silam membela PSPDS Deli Serdang. Kemudian, ia pernah membela Persiram Raja Ampat, PSMS Medan, Perseru Serui, Persikabo, hingga PSM Makassar. Pada 2019, Osa Saha memutuskan untuk menjadi WNI. Dia pernah masuk dalam daftar panggil timnas Indonesia yang kala itu dilatih oleh Simon Maimanemi. Namun, Osa Saha hanya tampil dua kali saja saat timnas Indonesia melawan Thailand dan Malaysia pada 2019 silam. Esteban Vizcara saat ini memperkuat PSS Leman sebagai winger kiri. Sebelumnya, pemain 37 tahun itu pertama kali datang ke Indonesia sekitar 2010 silam untuk memperkuat pelita jaya. Setelah itu, Vizcara membela tim-tim besar Indonesia lainnya seperti Sriwijaya FC, Arema FC, hingga Persib Bandung. Esteban Vizcara berganti keluarga negaraan dari Argentina ke Indonesia pada 2018. Namun, Vizcara jarang sekali mendapat panggilan timnas Indonesia. Menurut Transformark, ia hanya sekali saja tampil bersama timnas Indonesia saat menang 3-0 atas Myanmar di Laga Uji Coba pada 10 Oktober 2018. Dengan ekspektasi secermelang kakak iparnya Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan membawa banyak ekspektasi pecinta bola seluruh Indonesia. Ia sebenarnya dipersiapkan untuk skuad timnas dalam turnamen AFF 2010. Namun, ia terhalang proses pemberkasan naturalisasi yang lambat, sehingga nama Kim tak dibawa Alfred Riedel dalam AFF 2010. Kim baru masuk ke dalam jajaran skuad timnas pada Maret 2010 saat Laga Persahabatan melawan Myanmar. Namun, penampilan Kim dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Tercatat Kim Jeffrey Kurniawan hanya dipanggil timnas dua kali saja. Saat ini, ia merupakan pemain dari PSS Leman yang seringkali turun dari bangku cadangan. PSSI mengaku sudah belajar banyak soal pemain naturalisasi dari pengalaman sebelumnya dan tak mau serampangan lagi. Tak sedikit pula pemain asing mengikuti proses naturalisasi hanya untuk memenuhi kebutuhan klub agar dapat mengakali regulasi kuota pemain asing di Liga Indonesia. Makap dari itu, PSSI ingin pemain-pemain yang nantinya dinaturalisasi itu benar-benar berkualitas grade A dan atas dasar kebutuhan timnas Indonesia.